hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku apa kabar kalian semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat seperti biasa aku mau nge-share tentang kegiatan aku sehari-hari nah dan ini aku lagi ngupas buah ada yang ketau nggak bunda-bunda semuanya ini buah apa ini tuh buah sukun nah jadi ceritanya itu tadi itu ada yang jualan keliling gitu ya bun nawarin buah sukun gitu dan ini tuh harganya lima ribuan aja aku juga sebenarnya baru pertama ya ngolah buah ini tapi kalau makan itu aku udah sering ya bun tapi kalau buat masak aku baru pertama ini dan ini tuh kulitnya keras banget Masya Allah aku tuh ngupas ini pakai tenaga dalam dong bun ya Allah susah banget kerasnya minta ampun nah ini tuh pakai usaha banget pokoknya ya bun kalau nggak pakai usaha ini tuh nggak bakalan bisa kebuka ya karena kulisnya itu keras banget tuh aku belah aja sampai tenaga aku sampai keluar semua bun ternyata ini tuh susah banget ya ampun tapi kalau udah dimasak itu rasanya tuh enak ya bun apalagi kalau dibikin keripik itu enak banget aku tuh sering ya kalau beli itu keripik sukun tuh aku sering selain dibikin keripik ini juga bisa direbus atau juga digoreng gitu ya jadi ini tuh kayak singkong gitu bisa direbus bisa digoreng bisa aku baru pertama ini ngupas buah sukun ini ya ampun ternyata susah banget penuh perjuangan nggak kaya makannya ya tinggal em em enak banget gitu ternyata ngupasnya itu susah ya Allah nah dan lanjut aja ya ini tuh udah mulai ke kupas ya dan aku juga kupasnya sebelah dulu aja karena ini tuh keras banget aku nggak kuat nanti biar yang sebelahnya itu biar pak suami yang lanjutin gitu karena ini juga aku goreng segini nggak bakal abis ya bun karena kita berdua yang makan nggak maruk-maruk amat kan ya makannya nggak banyak gitu makannya aku sebelah dulu aja nah dan ini aku iris-iris gitu ya irisnya ya sesuai selera aja mau diiris kayak gimana gitu nah dan ini tuh aku lihat kayaknya ada yang busuk gitu ya bun nah tuh kan bener banget pilih aku kan ini tuh busuk separoh gitu makannya aku pilihin aja yang nggak busuknya aku iris-iris dan nanti mau langsung aku masak ya tapi yang busuknya ya aku buang lah masa aku makan yang nggak segitunya ya bun ya nah dan rencananya juga ini aku mau goreng aja ya karena aku nggak bisa ngolahnya mau dimasak apa kayak gitu lah aku nggak ngerti ya udah akhirnya aku nanya pak suami mau dimasak apa kata dia terserah ya udah akhirnya aku goreng aja goreng kering gitu tadinya mau dibikin keripik tapi aku nggak punya parutannya sebenarnya sih punya parutan tapi pada ilangan gitu bun yang itu-itunya tuh yang kayak pisau-pisaunya itu kan ada bermacam-macam gitu ya itu tuh pada ilangan gitu jadi aku nggak tahu daripada aku ribet-ribet nyari-nyari sudah susah ya udahlah yang praktis aja tinggal digoreng sama aja kan yang penting dimakan-makan juga nah ini lanjut aja tadi udah aku cuci bersih ya langsung aku goreng gitu bun kita tunggu sampai kering ya karena ini warnanya juga belum coklat ya masih putih gitu jadi ini tuh belum mateng aku mau gorengnya itu sampai kering banget karena pak suami itu kalau makan gorengan itu pengennya yang kering-kering banget bun nah pertamanya itu pas aku lihat aku kirain itu buah kelewih ya bun yang kayak nangka itu kalau kelewih kan dalamnya itu kayak nangka ya ada bijinya terus ada serabut-serabutnya gitu ya bun eh tapi pas tadi kata ibunya ini tuh buah suku neng bukan kelewih tapi kata aku sama bentuknya bulet cuma kalau kelewih itu kan cucuk-cucuk gitu ya itunya kulitnya gitu kayak nangka kan nangka juga cucuk-cucuk gitu karena mereka itu masih keluarga gitu ya mungkin masih ada hubungan darah ya bun ya jadi dia tuh sama gitu cucuk-cucuk kalau ini kan enggak ya apa sih bukan lurus polos gitu cuma agak keradak gitu kan nah ini juga mau aku cobain tuh ternyata kriuk bun ya udah lanjut aja mau aku kasih ke pak suami karena pak suami lagi nungguin di depan bun nah dan itu anak aku lagi minum susu sambil nonton tv ya dia lagi anteng kita lanjut aja meluncur ke pak suami nah dan ini pak suami tuh dia tuh malu bun makanya mukanya itu ditutupin terus katanya enggak mau kena kamera gitu padahal mah nggak apa-apa ya bun ya kamera juga nggak gigit kok dia tuh udah sok kayak artis banget ya bun nggak mau masuk kamera hmm udah kayak tampangnya ganteng aja kayak air ilnoah ya ngapain malu-malu ya bun pede aja selagi kita nggak ngerugin orang lain ya bun ya ya udah sih kita mau apa-apa adanya aja kalau aku mau apa-apa adanya aja ada yang yang penting kita nggak ngerugin orang lain nggak nyusahin orang lain ya udah sih biarin orang mau bilang apa tentang kita yang penting hidup kita ya hidup kita hidup dia hidup dia nggak usah ngurusin urusan orang masing-masing aja ya kan nah ini tuh aku tuh sebenernya sambil ngobrol sama dia ya bun tapi dia tuh tetep ditutupin aja itu mukanya katanya nggak mau dia nggak mau katanya malu ya ilah malu-malu amat ya bun ya pakai acara malu segala makanya kalau videoin dia tuh harus nyolong ya dianya nggak tahu baru nah dan ini tuh udah malem ya bun sekitaran habis maghrib gitu rencananya kita mau jalan dan pak suami mau beli susu jahe dulu karena katanya dia lagi sakit tenggorokan dan memang ini juga langganan pak suami ya dia tuh kalau setiap pulang kerja juga selalu beli dulu kesini karena menurut aku emang susu jahe yang abang ini tuh lebih enak dibanding susu jahe yang lain gitu ya menurut aku tapi aku maaf ya nggak menjatuhkan cuma kan selera orang itu berbeda-beda ya tapi kalau aku lebih sukanya abang yang ini nah dan ini tuh kita menelusuri jalanan yang ramai ini ya bun ini tuh udah ada di jalan raya lewiliang sebentar lagi itu mau lewat pasar gitu ya bun nah kita tuh mau rencananya mau ke terminal lewiliang karena di terminal lewiliang itu kalau malem itu rame banget bun soalnya disitu tuh tempat permainan anak-anak gitu mungkin karena di lewiliang ini nggak ada alun-alun ya atau tempat untuk bermain anak-anak gitu jadi terminal itu dipakai untuk bermainnya anak-anak nah kayak gini tuh bun dan ini kita udah sampai dan anak aku tuh pengen naik yang mobil mobilan ini karena emang kita udah sering kesini ya dan anak aku tuh sukanya naik yang ini nggak mau yang lain ya udah kita menurutin aja yang penting anak senang nah biasanya sambil anak aku naik odong-odong ini aku tuh biasanya kulineran di sekitaran sini ya bun karena disini tuh banyak banget orang-orang ngejual jajanan gitu makanya aku tuh seneng kalau anak aku tuh pengen kesini karena aku tuh seneng jajan gitu nah dan disini juga banyak banget permainan buat anak-anak gitu ya bun ada main bola ada trampolin ada mewarnai ada mancing ada main apa sih panah gitu ya tembak-tembakan mobil-mobilan motor-motoran pokoknya banyak banget permainan untuk anak-anak gitu makanya disini tuh emang kalau malam itu rame ya apalagi kalau malam minggu gitu pasti rame banget ya bun dan untuk naik harga odong-odong ini juga murah banget ya bun satu anak itu harganya cuma 5.000 dan itu tuh nggak dibatesin sama sekali sepuasnya gitu ya bun ya itu udah murah banget pokoknya tuh apalagi kalau ngenelusuri ke daerah sana itu banyak banget jajanan bun nah dan ini udah selesai kita lanjut pulang dan terima kasih yang udah nonton dadah Terserah Terima kasih.